Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam seroja Salam sehat rohani jasmani Senang sekali ini diundang mas YK untuk Topik menjemput masa depan Karena Alvin Toffler ahli manajemen atau futuris Mengatakan the best way to predict future is how to create Jadi ramalan atau katakanlah membentuk masa depan itu Memprediksi itu bukannya dengan statistik atau apa Tetapi bagaimana kita menciptakannya Oke baik mas terima kasih Saya memilih judul Sudul daya saing dan modernisasi industri perunggasan Kita tahu bersama bahwa dalam ekonomi pandemi Selama pandemi covid ini Sekali lagi pertanian muncul sebagai the savior Ataupun sebagai pengaman ekonomi kita Di mana sektor pertanian tumbuh positif Semua subsektor kecuali di subsektor peternakan Nah ini barangkali penting untuk nanti meningkatkan nilai tambah Di sepanjang rantai nilai Yang saya sampaikan nanti dalam konteks Modernisasi industri perunggasan Dan saya dapat pesan khusus Dari mas YK untuk melihat model integrasi Atau bisnis integrasi di industri perunggasan ini Oke jadi ada nasihat dari ahli industri peternakan dunia Jadi memang karena environmentnya berubah Di tengah suasana vuka Volatility, uncertainty, complexity dan juga ambiguities Ini kita perlu juga untuk menyusun strategi baru Bagaimana meningkatkan daya saing di industri peternakan unggas ini Kata ahli bisnis ya Dikatakan this is not your grandfather industry anymore Jadi kita perlu untuk barangkali Kalau seleranya mas YK ini Walaupun termasuk generation millennial Dan juga barangkali mengarah ke generation Z Barangkali ya mas YK ya Sudah tergolong bukannya migran Bukan migran digital Tapi sudah native digital Karena tiap hari membawa HP kemana-mana gitu Nah jadi bisnis model should be adjusted to new realities Dan juga industry as well position to benefit from new market reality Jadi banyak sekali realitas pasar baru yang kita hadapi Sehingga kita semua harus berubah Sebenarnya saya sudah sering menyuarakan hal ini Karena tidak ada ekonom peternakan Saya memberanikan diri sejak 15 tahun yang lalu gitu ya Mas YK dan kawan-kawan untuk menulis tentang daya saing dan rantai nilai inklusif industri peternakan Dan juga dinamika daya saing industri peternakan Serta peningkatan daya saing industri peternakan Jadi kata-kata kuncinya memang daya saing di sana Dari banyak buku yang saya tulis itu Sepertinya persoalan ekonomi industri peternakan ini yang paling banyak saya tulis ya Jadi dari beberapa buku ekonomi yang saya tulis Ada 4 buku tentang peternakan yang diterbitkan oleh IPB Press Nah bagaimana sih sebenarnya masalah depan Dan juga tantangan yang dihadapi oleh poultry industri Tidak hanya Indonesia tetapi global poultry industry Trendnya apa? Trendnya jelas bahwa saat ini misalnya penduduk dunia saat ini berjumlah 7 miliar Jadi tahun 2050 akan menjadi 9 miliar Tentu ini membutuhkan pangan dan juga energi Lalu income growth Jadi kelas menengah juga tumbuh dengan sangat pesat Dan kalaupun pertumbuhan kelas menengah ini Ada literatur yang mengatakan ada hukum revolusi peternakan Yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat Maka proporsi anggaran budget yang diperuntukkan untuk high values Komoditi-komoditi yang bernilai tinggi Termasuk ikan, susu, telur, dan juga sayur mayur Buah-buahan akan meningkat Jadi meninggalkan stable food menuju kepada animal-based protein Ataupun plant-based protein Urbanisasi lifestyle juga berubah Kalau dulu barangkali kita hanya membeli fresh meat Ataupun katakanlah daging ayam ataupun daging sapi di pasar Berupa daging yang belum dimasak tetapi sekarang ini fenomena Ready to eat dan juga ready to serve dan juga ready to heat Itu tumbuh dengan sangat-sangat pesat Dan juga karena adanya COVID ini Maka produk-produk olahan peternakan itu Menjadi tumbuh dengan sangat baik Meninggalkan kalau dulu kita suka mengkonsumsi bahan mentah saja Kita masak sendiri tetapi sekarang di supermarket Di toko-toko retail sudah tersedia bahan-bahan olahan dari daging ayam Dan juga kemudian availability, accessibility, dan affordability Ini juga penting untuk meningkatkan ketahanan pangan Ada dimensi ketersediaan, accessibility, dan juga affordability Jadi kita tahu bahwa daging ayam ini adalah daging yang paling murah Dibandingkan dengan daging-daging yang lain Jadi poultry ini low price compared to other meats Dan juga fewer but larger farms Jadi dimanapun di dunia sekarang ini Jumlah usaha ternak perunggasan Itu jumlahnya semakin dikit Tetapi skalanya usahanya semakin besar Dan juga better meat marketing Kita saksikan bahwa standardisasi, quality, dan juga konsistensi Menjadi sangat penting ke depan Lalu pentingnya market segmentation, dan differentiation product Dan juga kenyamanan, lalu safety and safe life Inilah kira-kira masa depan peternakan unggas industri perunggasan kita Jadi bagaimana menjemput trends dan juga tantangan ini Nah lalu barangkali kalau kita lihat Dari diskusi-diskusi dengan Mas Jeka dan kawan-kawan Banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh industri peternakan unggas Ada yang mengatakan Efficient but safe, sufficiency Jadi kalau kita lihat Jadi kalau kita lihat bahwa peternakan unggas ini Kita sudah suasembada Untuk unggas ayam, broiler, dan juga telur Ada kimus barteri saya lihat tadi Tetapi saat ini kemampuan ekspor kita masih rendah Nah bagaimana kita meningkatkan daya sayang Supaya bisa menembus pasar ekspor Pak Alvino sering mengatakan dualistic nature in production Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menengah di tingkat produksi Dan juga globalization of industry Jadi karena industri perunggasan ini seksi Jadi Indonesia termasuk the fastest growth in poultry industry in the world Sehingga investor asing pun dan dalam negeri pun juga sangat tertarik Untuk menanamkan investasinya di sini Lalu kemudian animal welfare, global climate change Lalu food loss and waste Kalau kemudian logistiknya tidak bagus Maka kematian ayam di jalan juga sangat besar misalnya Oversupply dan juga price instability Lalu kemudian ancaman import Ini kita tinggal menunggu waktu barangkali Atau buying the times Karena WTO memenangkan kegiatan Brazil dan Amerika Serikat Dan karena memang daya sayang di ayam ini Karena 70% biaya produksi itu ditentukan oleh pakan Maka tentu feed prices ini menjadi salah satu kunci daya sayang Karena rumus industri ayam di dunia ini adalah ada jagung, ada ayam Jadi itu yang barangkali strategi Brazil, Argentina dan juga Amerika Serikat Karena mereka terlimpah jagungnya Tetapi tentu seperti Thailand juga jagungnya juga belum suasembada Tetapi mereka kemudian mencari daya sayangnya adalah dengan efisiensi, productivity Dan ekspornya adalah tidak berupa fresh meat atau chill Tetapi further processing misalnya Ini banyak cara untuk itu Lalu karena kita masih mengimpor bahan pakan Misalnya action rate volatility, disease outbreak dan lain sebagainya Lalu tadi disampaikan oleh Pak Jika Lack of storage, cool chain and transport masih rendah Jadi sebenarnya banyak sekali yang perlu untuk kita lakukan Jadi sayangnya memang kita selalu menyelesaikan persoalan industri perunggasan ini Sifatnya ad hoc gitu ya Reaktif tetapi tidak komprehensif Yang saya inginkan dari dulu adanya master plan ya Yang disepakati oleh semua stakeholders ini Cita-cita kita ya Mas Jika Belum kesampaian ya sampai sekarang gitu ya Ini yang barangkali perlu Pak Taka mungkin bisa menjadi lembaga yang Menginisiasi untuk ya udahlah kumpul sama-sama aja Lalu kemudian kita buat master plan yang kemudian disepakati oleh semua pelaku Walaupun tidak mudah Karena kalau kita lihat persoalannya itu dari input production, collection, processing and market consumers Jadi di sepanjang rantai ini ada persoalan Tapi kita bagaimana cara untuk meidentifikasi the most leveraged factors Faktor yang paling menentukan gitu Jadi yang paling basic nanti diperbaiki gitu Saya tidak perlu untuk mengulang lagi ini ya Jadi sebenarnya ini Mas Jika Kita kenal ya Jadi yang disebut dengan lapangan konflik dalam produksi broiler Jadi kenapa integrasi vertikal itu muncul Karena memang level of playing fieldnya ini penuh dengan konflik gitu ya Yang pertama persoalan price, product quality dan juga food safety Lalu sekarang animal welfare and health gitu ya Lalu juga persoalan environment Bagaimana tekanan dunia agar broiler production itu memiliki atribut Ramah dengan lingkungan tidak menghasilkan kasmen tanah yang besar dan lain sebagainya Lalu kemudian juga cost of production Saya kira kita sering keluhkan bahwa Harga pokok produksi di Indonesia karena harga jagung mahal HPP-nya lebih besar daripada global cost of production misalnya Dan juga market competition ya diantara pelaku yang ada di sini Jadi bagaimana peran pemerintah yang optimal dalam industri Yang sikus produksinya sangat pendek dan sensitif terhadap harga input dan output Jadi kalau saya pelajari dari best practices di dunia Kenapa vertical integration itu muncul Karena memang industri ini pertama adalah industri biologis Lalu produknya adalah perishable Lalu kemudian harga juga sangat sensitif terhadap pergerakan harga input dan output Jadi memang high risk ya high risk industri ini Jadi kalau kita lihat misalnya contoh saja Misalnya ini adalah yang seringkali kita bahas dengan Mas Yeka ya Jadi bagaimana supply chain broiler in Indonesia ini Rantainya kan sangat panjang dan saya kira Misalnya di wet market aja kita masih 80% ya misalnya berupa live bird Tapi dalam masa covid kemarin perbandingannya sudah mengarah kepada 70% live bird 30% Dan di beberapa tempat malah justru 40-60 misalnya gitu Nah bagaimana ke depan olahan ini bisa lebih baik karena dengan adanya Cold chain marketing system maka daging ayam bisa kita simpan Kalau harga rendah kita simpan dan kemudian kalau harga baik baru kemudian didistribusikan misalnya Dan juga disini market segmentationnya ada super and hyper market Restoran dan wet market kita masih didominasi di wet market dengan live birdnya tadi Nah lalu kemudian ada industri grid grandparent stock dan juga grandparent stock farms gitu ya Mudah-mudahan datanya benar karena datanya ini Pak Yeka ya Yang terakhir itu 14 GPS tapi ternyata setelah saya telusur ada 15 GPS companies di 7-6 gitu Lalu pernah ada satu perusahaan yang berbudidaya GGPS ya Itu tahun 2013 sampai 2015 kita pernah sejarah mengimpor GGPS Lalu kemudian parent stock ada 64 perusahaan di 18 province Feed mills itu ada 40 perusahaan Jadi sebenarnya ini persaingan industri ini luar biasa dan channelnya masih sangat panjang Karena diantara broiler growing farm tadi yang ada integrated ya operated broiler farm dan juga kontrak Serta independent broiler ini kan juga memiliki posisi bargaining yang berbeda-beda Lalu kemudian sebagian besar misalnya ke wet market tetapi barangkali tadi maksimum 30% ke processing plants dan food service restoran Dan juga kemudian supermarket dan hypermarket Jadi ini kira-kira Hedger risk misalnya ini saya tulis saja ini Pak Alvino kira-kira potensinya Pak Bosang ya 3,8 miliar gitu mudah-mudahan disetujui dan diyakini gitu Karena ada yang mempredusi lebih dari itu potensi daripada DOC Tergantung konversi dari GPS ke PS, PS ke final stock Dan juga barangkali data ini memang betul-betul crucial dan betul-betul kita harus tahu benar gitu ya Sejak ini tim analisis telah berupaya tetapi kita perlu harus berupaya lebih keras lagi ya Untuk memotren peta ya industri GPS, PS dan juga final DOC Nah lalu kemudian kenapa konsep vertical integration ini di dunia ini muncul dan juga implementasinya Jadi integrasi vertical ini saya kira hadirin memahami bahwa integrasi vertical itu bermakna Proses produksi, pembibitan, industri pakan, budidaya hingga industri hilirnya Pemotongan, pengolahan dan pemasaran, perungkasan berada pada satu komando keputusan manajemen Ya bisa saja sebagai anak perusahaan tetapi ada holding company yang kemudian membuat keputusan strategik gitu Nah di berbagai belahan dunia banyak kegiatan dalam pengolahan peternakan Didominasi oleh perusahaan besar yang terintegrasi secara vertical di sepanjang rantai nilainya Misalnya dalam industri perungkasan banyak pemain yang telah menumbuhkan aktivitas rantai nilai Dalam satu sektor ke sektor lainnya konsep integrasi vertical semakin banyak diterapkan Sebenarnya tidak hanya di poultry tetapi di industri daging sapi pun dan juga di industri susu Vertical integration sudah camak ya dilakukan gitu ya dan juga di kelapa sawit pun Juga integrasi vertical juga dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing produktivitas dan efisiensi Nah tadi yang ya Mas Henda Industri beras juga sama Industri beras sama jadi di semua komoditi ya memang vertical integration merupakan pilihan ya Bukan satu-satunya pilihan tapi pilihan gitu ya Lalu integrasi vertical dapat terjadi secara parsial atau penuh ya ini tergantung daripada tentu kemampuan Dan juga kapasitas dari perusahaan tersebut ada yang mengambil penuh ada yang mengambil parsial Nah di Indonesia pada saat ini saya kira semua pihak sepakat bahwa kita berhasil mengembangkan integrasi kebelakang ya Backward integration melalui pengembangan industri pembibitan ya hatchery and breed development Dan pakan ternak namun demikian kita belum banyak menggarap upaya peningkatan nilai tambah industri ini melalui pengembangan industri hilirnya Atau forward integration setuju gak Mas Yeka? Setuju Ya jadi mungkin kalau untuk backward integration ya excellent lah kita ya Tetapi kemudian untuk peningkatan nilai tambah pengembangan di forward integrationnya ini perlu kita bekerja lebih keras ke depan Nah saya kira ini penting jadi integrasi ke depan itu apa ya Lalu kemudian juga barangkali peningkatan nilai tambah nanti saya akan cerita bahwa branding ini ya merupakan sumber pertumbuhan perusahaan yang luar biasa gitu ya Tapi saat ini misalnya komposisi 80% diperdagangkan dalam bentuk hidup live bird Lalu 20% diperdagangkan sebagai ayam potong atau slaughter bird dalam bentuk beku frozen Seperti misalnya bentuk olahan lain nugget, kif, polokna, smoked chicken, apalagi ya sate, sosis, bakso dan lain sebagainya ya Jadi lapar nih Mas Yeka ya Lalu juga kurangnya diferensisi produk ya lalu faktor rendahnya integrasi industri ayam di Indonesia ini Menyumbang porsi yang sangat besar terhadap tingginya volatility harga ayam hidup atau live bird ya Jadi mengingat belum semua perusahaan peternakan memiliki rumah potong ayam, cold storage dan pabrik pengolahan ayam Maka sebagian besar ayam yang dihasilkan dijual di pasar basah atau wet market Beberapa contoh misalnya Vietnam ketika menangani avian influenza outbreak itu dipaksanya tidak boleh menjual live bird gitu Di Thailand karena musuh besarnya adalah kalau terjadi avian influenza outbreak di Thailand Maka mereka tidak akan bisa ekspor Jadi avian influenza outbreak ini jadi musuh bersama sehingga pemasaran live bird itu dilarang ya Kecuali untuk keperluan-keperluan agama pada saat-saat tertentu diperbolehkan Jadi ini yang menurut saya bagaimana nanti kita mengatur selanjutnya supply chain daripada industri ayam ini Nah faktor-faktor pendorong integrasi vertikal ini yang pertama jaminan pemasaran produk dan pelayanan Jadi konsistensi quality tadi Lalu market segmentation Ayam tidak hanya dijual secara whole karkas tetapi juga parting dan juga olahan-olahan selanjutnya Keragaman input dan output untuk lebih mampu mengelola resiko Jadi ini vertical integration merupakan strategi mitigasi dan adaptasi resiko yang sangat tinggi tadi Sehingga penting vertical integration Lalu kemudian kompetisi yang sangat keras sehingga di dunia perayaman ini di industri poultry dunia Itu persoalan merger and acquisition itu yang paling sering dilakukan gitu ya Jadi kalau dibanding dengan industri-industri lain karena memang industri ini volatile Maka merger and acquisition antar perusahaan dunia itu sangat sering terjadi untuk menangkap economic of skill atau economic of scope Dan juga pengembangan kontrak-kontrak untuk membatasi modal sesuai dengan kebutuhan Jadi mereka bisa mengatur seperti itu Dan kalau kita lihat ini saya tidak perlu telusur kalau saya mengajar ekonomi industri Bahwa vertical integration ini akan menciptakan economies of skill, economic of scope Lalu economies of transportation, economies of acclumeration, dan economies of density Ini saya kira-kira keuntungan daripada vertical integration ini Dan tentu selain vertical integrasi juga integrasi horizontal Saya kira integrasi horizontal ini adalah ketika perusahaan mengakusisi atau bergabung dengan perusahaan lain dalam industri yang sama Misalnya sesama industri pakan saling merger dan juga akusisi misalnya Itu adalah integrasi horizontal Lalu kemudian pelaku-pelaku skala kecil untuk menjadi menengah Maka dipentuk usaha bersama atau kooperasi ya Untuk supaya nanti integrasi horizontal ini menciptakan economies of skill Economic of skill itu adalah skala ekonomi Dimana semakin besar skala usaha maka average cost atau biaya rata-rata itu menurun Ini merupakan implikasi daripada integrasi horizontal atau integrasi vertical Nah ini kira-kira Mas Yeka ya bentuk daripada modernisasi daripada animal protein industri di Asia Ini kawan-kawan saya di Rabobank Karena waktu itu kami memiliki proyek dengan Wageningen University of Research Karena saya membimbing mahasiswa program S3 Doktor di sana Saya seringkali berdiskusi dengan ahli-ahli Rabobank Nah ini keyakinan mereka untuk memorganisasi itu ke depan Maka di Asia ini tidak hanya di Indonesia Modern value chain itu akan merupakan sumber pertumbuhan Larger companies yang kecil menjadi menengah Yang menengah menjadi besar Yang besar menjadi lebih besar misalnya Lalu juga vertical integration merupakan keniscayaan Untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas Value chain management dan aspek sustainability yang terkait dengan lingkungan Dan juga penting untuk ditangani Dan saya kira di peternakan unggas ini adalah Harus diperhatikan animal disease threat by security tracking and tracing Itu juga perlu untuk di akomodasi terhadap industri ini Dan saya kira di belahan dunia ya Di seluruh dunia itu ada paradigma Pergeseran paradigma It's not only focused on volume Tetapi value gitu Nah misalnya kalau low margin Mas Yeka ya Di low margin ini standard chicken karkas saja Mungkin kalau di kita barangkali masih lebih dibawa standard chicken kali Karena masih live bed tadi ya Lalu parting Lalu kemudian premium chicken Value added chicken Value added food Dan the highest margin itu brand gitu Jadi kayak kita beli HP aja ya Mas Yeka ya Mas Yeka kalau beli HP itu beli fungsi atau beli gengsi mas ya Atau beli brand Dua-duanya Dua-duanya Fungsi kalau sekarang fungsi Fungsi karena COVID-19 fungsi ya Oke jadi Apa Dan juga Semua menggunakan brand Karena brand itu adalah janji Janji Dan juga brand itu adalah Guaranti The qualities misalnya gitu ya Nah lalu juga di Amerika Serikat juga terjadi sama Di negara Eropa pun Dari misalnya Traditionally Lalu kemudian no antibiotic For human health Antibiotic free Organic dan juga slow growing Ini juga meningkatkan margin Ya dalam Dalam sepanjang rantai nilai gitu Nah sekarang bagaimana meningkatkan daya saing Dan organisasi industri perunggasan Melalui model bisnis integrasi Nah ini tipikal Operation Di negara-negara maju Dan juga negara Asia Dan juga Indonesia Saya kira Ada delapan Apa Level Primary breeders Feed mill Breeders Hatchery Grow out Farm Processing Further processing And transportation And marketing Kalau kita lihat Dengan perkembangan sejarah Di Amerika Serikat Mas Yeka Jadi tahun 1917 Tahun 40 itu Mungkin barangkali Picture kita sekarang gitu ya Small commercial farm Mostly local gitu ya Lalu Mulai Vertical integration Diperkenalkan Sejak tahun 1940 Nah ini hanya sebagai Picture saja Refleksi saja gitu ya Tahun 70 sampai 2014 Marketing Development Whole parts Further processing Dan lain sebagainya Transformation juga Terjadi hingga sekarang Jadi sebenarnya Vertical integration Di Amerika Serikat itu Sejak tahun 1940 Misalnya gitu ya Oke lalu kemudian Control Atau metode Vertical coordination Saya kira Kita kenal Open production ya Sekarang ini di Indonesia Barangkali open production Tetapi Kalau Vertical integration The most Yang paling rigid Adalah Misalnya Dengan vertical integration Tapi diantara itu kan Ada kontrak Atau kontrak farming Market specific Kontrak Atau marketing kontrak Resource providing Kontrak Or production Kontrak Saya kira Kita semua paham Dengan hal ini Nah ini contoh-contoh Di Indonesia Brand itu juga Sudah mulai Working ya Misalnya ada Brand Vesta Golden Vesta Ataupun juga Apa Champ Dan lain sebagainya Oke gitu ya Jadi ini adalah Integrasi Vertical Dari feed milling Breeding Farming Processing Adding value ya Untuk food and ready Meal itu Juga ada Fresh mark Dan lain sebagainya Branding dan marketing Juga Diarahkan ke sana Jadi ini adalah Avenue baru Yang menurut saya Untuk meningkatkan Nilai tambah Saya kira juga Java pun Juga memiliki Integrasi Integrated business model In Indonesia Dengan Brandnya So good So nice Lalu kemudian Banyak-banyak brand Juga Misalnya disini Antara Tidak hanya poultry Tetapi juga beef Juga aquaculture Ini adalah Merupakan implementasi Di Java Misalnya Lalu Juga di Malindo Ya Integrated business model Pun juga Karena di Di Malaysia Leong Hub Juga melakukan Hal yang sama Ini juga Barangkali Tidak sekompleks Ya integrasi Vertikalnya Seperti Carun Dan juga Java Tadi Tapi Mereka punya Industri perbibitan Lalu pabrik pakan Dan juga Further processing Dan saya kira Tidak hanya perusahaan besar Karena Banyak juga pelaku menengah Yang juga memiliki Upaya-upaya Untuk Melaksanakan Menyelenggarakan Apa namanya Hilirisasi Atau industrialisasi Di hilir Nah Kalau kita Misalnya Melihat berhasil pun Juga Juga sama Integrated Production Tadinya Selain Selain Melimpahnya Green Bahan pakan Kontrak farming Sanitary status Flexibility Dan juga Investment and technology Juga merupakan Best practices How to improve The Polter Cognitiveness Nah sekarang Perjanjian Kerjasama Antara Beserta Kontrak Antara inti Dan plasma Lalu Kemudian Grid Spesifikasi Dan lain sebagainya Itu Berdasarkan Perjanjian tertulis Jadi Kalau kemudian Ada yang Ingkar Janji Bisa dibawa Ke pengadilan Nah Barangkali kita bisa Menata ya Tata kelola Atau governance Dari kemitraan Kedepan Supaya lebih baik gitu ya Nah Manfaat Kemitraan Saya kira Mungkin Akan saya selesaikan Di sini saja ya Karena Terkait dengan Integrasi vertikal Di banyak negara Termasuk di Brazil Dan juga Di Thailand Itu Didukung oleh Kemitraan Kontrak Farming Yang kuat Sehingga Kedepan Barangkali Kalau mau Misalnya Berbisnis Atau Katakanlah Berpartisipasi Dalam industri Perunggasan ini Menjadi Peserta Kemitraan Merupakan Pilihan Lalu Kemudian Juga Membentuk Integrasi Horizontal Firm Jadi perusahaan Yang tadi Usaha bersama Dan kooperasi Juga Pilihan Dan Juga Apa Menjadi Peternak Mandiri Misalnya Juga Pilihan Nah Ini yang Barangkali Kedepan itu Level of Playing field Harus sama Sehingga Misalnya Sekarang ini Di kita Ini tidak ada Standarisasi Kapan Panen Misalnya Kalau Yang deket Aja di Thailand Kalau saya Kesana Misalnya Bahwa Onfam Atau Farm Equipment Kandang Itu Ada Modulnya Jadi Tidak Tidak Semua Ternak Itu Bisa Beternak Kalau Tidak Mengikuti Modul Yang Dispesifikasikan Oleh Government Karena Karena Disana Harus Mengikuti Apa Yang Disebut Dengan Agricultural Farm Practices Atau KAP Apa Namanya Good Agricultural Practices Good Handling Practices Dan Good Manufacturing Practices Dengan Pergerakan Ayam Dari Kandang Ke RPA Saja Dimonitor Dengan Satellite Jadi Jangan Sampai Kalau Kemudian Ada Potensi Outbreak Maka Transportasi Atau Vehicle Atau Katakanlah Kendaraan Itu Melalui Itu Karena Ini Disebut Dengan Dengan Tracing And Tracking Jadi Artinya Bahwa Kedepan Penting Untuk Menciptakan Level Of Playing Feet Yang Sama Jadi Kalau Kemudian Level Of Playing Feet Nggak Sama Misalnya Saya Kira Mas Eka Berpengalaman Misalnya Kalau Beras Yang Warnanya Sama-sama Putih Beras Bersubsidi Dan Kita Bedakan Pupuk Pupuk Pun Juga Yang Seharusnya Untuk Tanaman Pangan Kemudian Dibelokkan Ke Tanaman Perkebunan Sama-sama Pupuk Jadi Menurut Saya Kalau Kemudian Masih Ada Standarisasi Dan Juga Grid Yang Berbeda Panen Bisa Kapan Saja Kandang Juga Ada Yang Close House Ada Yang Open House Gitu Ya Nah Ini Pilihan Mau Kalau Kita Mau Apa Katakanlah Morganisasi Ya Tentu Harus Ada Tadi Perlindungan Daripada Kementerian Terkait Untuk Kemudian Bagaimana Supaya Harga Harga Pokok Produksi Itu Di Semua Level Dengan Kandang Yang Sama Tentu Akan Bisa Bersaing Satu Sama Lain Jadi Kalau Kemudian Masih Ada Misalnya Open House Dan Juga Close House Contoh Misalnya Secara Statistik Kalau Kemudian Open House Dan Juga Close House Misalnya Saya Lihat Di Lapangan Misalnya Di Close House Itu Bisa 14,7 Misalnya Lalu Kalau Open House Misalnya 16 Nah Ini Kan Ada Selisih Kira-kira Political Preference Function Dimana Jangan Sampai Kemudian Kita Barangkali Data-data Kita Salah Lalu Kemudian Barangkali Survei Keragaan Usaha Tani Baik Yang Open House Dan Close House Itu Betul-betul Kita Monitor Dengan Sangat Baik Sehingga Ketidak Efisienan Ada Dimana Disitulah Saya Kira Peranan Pemerintah Dan Saya Kira Horizontal Integration Itu Juga Bisa Berpotensi Kalau Kemudian Pasar Terlalu Terkonsentrasi Struktur Itu Berpotensi Untuk Menciptakan Persoalan Persoalan Persaingan Usaha Tapi Tentu Kita Tidak Boleh Judge Hanya Di struktur Kalau Memang Pasar Itu Hanya Cukup Satu Player Saja Lalu Ada Dua Tentu Salah Satu Pasti Pangkrut Tapi Satu Monopoli Alami Tidak Apa-apa Atau Kemudian Ada Beberapa Tetapi Tidak Menciptakan Persaingan Yang Tidak Sehat Di Industri Itu Juga Di Banyak Kasus Tidak Apa-apa Jadi Menurut saya Undang-undang Kita Undang-undang Anti Monopoli Dan Persaingan Yang Tidak Sehat Tetapi Penilaian Tidak Hanya Sekedar Di Struktur Pasar Tetapi Juga Harus Melihat Kinerja Structure Conduct And Performance Kira-kira SCP Tadi Sekira Untuk Sebagai Pengantar Itu Saja Dulu Mas Ini Ini Kan Kita Kenal Charles Darwin It Is Not The Strongest Of The Spacious That Survive Nor The Most Intelligent But The One Most Responsive To Change Nah Charles Darwin Pun Juga Mengingatkan Kita Teaching Is Difficult Not Teaching Is Fatal Kira-kira Kira-kira Kuncinya Itu Level Of Playing Field Harus Sama Mas Jadi Ibarat Kran Ada Kran Kecil-kecil Yang Bisa Kita Buka Air Itu Sebenarnya Vertical Integration Itu Menutup Kran-kran Yang Lain Nanti Kemudian Air Yang Di Akhir Saluran Itu Kan Gerocok Nah Ini Semua Harus Comprehensive Jadi Kalau Playing Field Nggak Sama Ya Tadi Area Konflik Itu Silahkannya Dipili Political Preference Function Kita Kemana Kan Gitu Kata Kuncinya Jadi Jangan Sampai Misalnya Persaingan Tidak Sehat Itu Hanya Dinilai Dari Aspek Structure Saja Masih Ada Aspek Conduct Dan Aspek Performance Sebenarnya Level Of Playing Field Itu Kan Bisa Kita Ciptakan Jadi Yang Kemitraan Itu Bukan Perusahaan Besar Saja Pelaku Di Menengah Di Paltry Industry Itu Is Doing Or Mirroring The Same Things Partnerships Kalau Kita Lihat Harga Ini Mas YK Baik Sebelum Kuota Dan Sebelum Kuota Dan Juga Bahkan Ketika Ada Perusahaan Yang Diperbolehkan Untuk Mengimpor CCPS Itu Kan Harga Terus Begini Terus Betul Betul Nah Jangan Jangan Ada Model Bisnis Yang Salah Di Perunggasan Kami Mewacanakan Dan Kami Juga Merekomendasikan Supaya Kuota Ini Gak Usah Diatur Lah Ya Kuota Impor Ini Kalau Umur Produktifnya Misalnya 60 Minggu Tapi Ketika Harga DOC Masih Tinggi Dengan Multing Dan Lain Sebagainya Bahkan Mas Jika Menyaksikan Sampai 100 Minggu Jadi Menghitung Statistik Populasi Ini Dari GPS PS Dan Juga GOG Bagaimana Sebenarnya Angka Populasi Yang Sebenarnya Jadi Menurut Saya Pengaturan Supply Site Ini Sudah Harus Ditinggalkan Jadi Menurut Saya Harus On Farm Lalu Kemudian Juga Off Farm Keterlibatan Daripada Pabrik Pakan Dan Juga Hilirisasi Ini Harus Bersama Sama Kalau Perlu Kemenko Ekonomi Pak Untuk Membuat Bersama Sama Roadmap Industri Perunggasan Baik Ayam Ras Dan Juga Telur Gitu Ya Supaya Bisa Lebih Berdaya Saing Baik Untuk Yang Skala Kecil Menengah Dan Juga Skala Besar Dan Juga Yang Barangkali Kalau Saya Punya Kandang Begitu Misalnya Kalau Tidak Efficient Jangan Kemudian Berusaha Sendiri Kan Gitu Ya Harus Bersatu Supaya Ekonomis Of Skillnya Itu Katakan 10.000 20.000 Itu Bisa Terpenuhi Sehingga Strategi Mitigasi Dan Juga Adaptasi Resikonya Bisa Lebih Baik Terpenuhi 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 Terpenuhi